Hai, my name is Deer, welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih tau kamu perkembangan reading challenge yang aku berikan kepada diri sendiri di awal tahun 2016 lalu, di bulan Januari. Ada tiga reading challenge yang aku jelaskan waktu itu, tapi sekarang aku bakal ngejelasin empat karena nambah satu lagi. Mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama, baca seratus buku. Sampai bulan Juni kemarin jumlah buku yang berhasil aku baca adalah 35 buku. Jumlah itu di bawah targetku yang sekitar 50 buku untuk pertengahan 2016. Bukannya nggak ada buku yang ingin aku baca ataupun waktunya. Banyak banget waktunya, cuma aku nggak ada waktu buat nulis reviewnya. Biasanya setelah baca satu buku, aku nulis reviewnya. Ide-ide si karakter jalan cerita dari buku itu dikeluarkan dari kepala aku ke dalam bentuk tulisan, review di blog. Seperti mengosongkan dulu isi kepalaku, lalu berpindah ke buku baru dengan kepala, dengan pikiran yang lebih fresh. Siap untuk menerima ide baru, karakter baru, dan segala dari buku yang selanjutnya akan aku baca. Tapi sekarang kebiasaan itu agak terganggu, soalnya aku agak males-malesan nulis reviewnya, aku nggak tahu kenapa. Tapi aku pengen lanjut, aku pengen baca buku selanjutnya. Aku harus baca buku selanjutnya, terutama untuk buku yang berseri. Jadi di kepala aku itu, karakter ide cerita dunianya itu campur-aduk agak susah untuk nulis reviewnya yang bener-bener aku mau berlupa lah. Atau karena aku baca buku kedua-ketiganya, jadi agak bercampur dan jadinya spoiler. Ya, begitulah. Lalu aku mutusin buat berhenti baca dulu untuk ngeberesin reviewnya itu. Tapi saat ini belum berhasil, aku masih ada sekitar 10 buku untuk direviewnya. Dan banyak buku lain yang menunggu untuk dibaca. Agak nggak yakin sih apakah aku bisa nyampai target 100 buku di akhir tahun nanti. Cuma mungkin aku bisa ngakalin dengan baca komik, karena aku biasanya nggak akan nulis reviewnya untuk komik atau graphic novels. Jadi mungkin itu strategi aku untuk saat ini. Kita lihat akhir tahun nanti apakah aku berhasil. Jadi untuk tahun ini, aku bakal lulis 1 buku setelah baca 3 buku. Nah ini cukup berhasil. Sampai bulan Juni, buku yang bener-bener aku beli. Bukan dapetin dari hadiah ataupun untuk direviewnya, ataupun untuk blog tour, ataupun hal-hal lainnya. Itu cuma 10 buku. 10 buku dalam 6 bulan, itu hebat banget. Walaupun belum dibaca semuanya. Nah sekarang aku bakal nunjukin 3 buku apa yang sudah aku baca dan buku apa yang aku beli setelah baca 3 buku itu. 3 buku... Ini masih aja diplastikin sama aku. 3 buku... Terus aku beli e-book gitu. 3 buku... 3 buku... 3 buku... 3 buku... 3 buku... 3 buku... Yang ini gak ada bukunya. 3 bukunya gak ada. Ternyata aku beli buku sebelum aku baca 3 buku. Ada 2 buku yang aku beli. Ada 2 buku yang aku beli. Ya kadang gitu sih sebenernya. Jadi aku... Beli buku 2 yang aku mau. Dan... Nanti nyusul 3 buku yang dibacanya itu. Soalnya... Ada yang buku yang pre-order. Dan... Periodenya kan singkat ya. Sedangkan waktu itu aku belum bisa... Aku belum sampai target untuk baca 3 buku. Dan yang ini... Ini tuh diskon... Di Gramedia Merdeka. 2 buku ini udah aku lewatkan beberapa kali mungkin. Udah sering banget muncul di... Acara diskon di Gramedia Merdeka. Dan aku gak mau ketinggalan lagi. Aku takut kehabisan. Makanya aku beli aja. Ini juga sekaligus jadi hadiah ulang tahun buat aku sendiri. Jadi berin lah ah. Nanti aku baca 6 buku dulu. Sebelum aku... Oh enggak. Berarti aku harus baca... 9 buku dulu untuk beli buku baru. Oke lah. Gagal sih enggak ya. Cuma ya... Mungkin... Aku gak bener-bener... Baca 3 buku dulu... Untuk beli 1 buku baru. Tapi tantangan ini bakal aku terus lanjutin sampai akhir tahun 2016. Dan liat bagaimana perkembangannya. Lalu resolusi ketiga... Aku mau nyoba ikut read the tone. Nah yang ini... Berhasil. Cukup berhasil. Aku ikutan 2 read the tone. Di 6 bulan terakhir. Yang pertama ada Rainbow Tone 2.0. Aku lanjutin baca 4 buku walaupun hasilnya cuma baca 2 buku. Ya mungkin gagal atau apa. Tapi di read the tone yang kedua yang aku ikutin. Atau Mentopel. Aku berhasil baca bukunya. Cuma satu sih soalnya. Aku belum bikin video wrap-upnya nanti menyusul minggu depan atau ya. Karena tantangan yang ini sudah berhasil dipenuhi. Aku kayaknya gak akan lanjutin buat 6 bulan ke depan. Nah tantangan yang keempat. Ini tantangan yang sebenarnya sudah aku ikutin dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi saat aku bikin video di awal tahun itu. Hostnya belum mengupdate atau membuat postingan untuk tahun 2016. Jadi waktu itu aku agak bingung apakah tantangan ini berlanjut. Berlangsung juga tahun ini atau enggak. Tahunya setelah beberapa bulan. Aku lupa bulan apa. Ternyata ada update-an untuk tahun 2016. Tantangan ini namanya receh untuk buku. Jadi peserta yang ikutan tidak diminta untuk baca buku tertentu. Atau berhubungan dengan membaca. Tapi disini pesertanya diminta untuk menabungkan uang recehan. Uang koin yang biasanya tidak dianggap. Biasanya diremehkan. Terus nanti di akhir tahun dibuka. Terus dihitung. Jumlah uangnya itu bisa dibelikan buku untuk diri sendiri. Untuk orang ataupun disumbangkan. Terserah. Nah tahun lalu kan aku ikut. Terus aku beli buku untuk diri sendiri. Dapet tiga waktu itu. Karena aku belinya di bazar diskon buku gitu. Nah tahun ini aku ikutin juga. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Sampai saat ini ini adalah jumlah koin uang receh yang sudah aku kumpulkan. Seperti tahun lalu aku menggunakan botol bekas air mineral. Karena nanti kan dibuka. Karena nanti lebih gampang dibukanya. Bakal aku gunting. Koin yang aku kumpulkan itu cuma uang 100 dan 200. Kamu bisa lihat. Mungkin fokus nggak? Fokus nggak? Nggak. Karena untuk koin 500 aku masih perlu untuk angkot dan sebagainya. Nah ini adalah tantangan yang keempat. Atau mungkin ketiga. Karena yang riddeton itu sudah beres. Nah itu dia progres untuk tantangan membacakku. Dan menabung. Di tahun 2016. Beberapa tantangan. Atau sebagian besar tantangan. Tidak berlangsung. Tidak berjalan begitu baik. Dan masih di bawah target. Tapi aku akan terus meneruskan tantangan itu sampai akhir tahun. Dan optimis. Aku bakal berhasil memenuhi targetnya. Kasih tau aku kalau kamu ikutan beberapa tantangan membaca dan menabung. Seperti yang aku ikuti ini. Kasih tau aku progres kalian. Apakah berhasil atau nggak. Atau ada tantangan menarik yang unik yang beda gitu. Yang kalian coba. Dan mungkin aja aku tertarik untuk ikutin tahun depan. Dan jika kalian suka video ini. Jangan lupa untuk beri thumbs up. Subscribe jika kalian belum. Dan terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.